Pihak pabrikan Toyota tak hanya sedang mempersiapkan pabriknya saja, akan tetapi mereka juga sedang mempersiapkan kapabilitas orang-orang mereka di Indonesia sebelum menghadirkan Kijang Innova Hybrid pada penghujung 2022. Pihak Toyota mengatakan bahwa pihaknya kini terus mempersiapkan produksi lokal dari sebuah mobil hybrid yang direncanakan meluncur tahun ini, ini merupakan era baru bagi Toyota Indonesia untuk menyiapkan produk elektrifikasi lokal dan juga diproduksi secara lokal di dalam negeri. Aktivitas riset universitas sebagai bagian dari upaya mereka dalam mengembangkan populasi kendaraan elektrifikasi, sekedar informasi, bahwa Toyota sudah membeberkan mobil hybrid rakitan Indonesia pertama mereka dijadwalkan meluncur tahun ini. Kendati begitu, mereka belum membeberkan identitas model yang nantinya dibuat di pabrik PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tersebut, akan tetapi Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita telah membeberkan bahwa model itu ialah Toyota Kijang Innova Hybrid. Lebih lanjut, pihak Toyota juga menjelaskan bahwa persiapan produksi lokal mobil hybrid Toyota cukup pelik, pihaknya mencontohkan proses logistik baterainya saja perlu memperhatikan berbagai faktor, seperti guncangan, kelembaban, dan lain sebagainya. Tidak seperti halnya mereka mengirim mesin, dan belum lagi handling di pabrik, Itu menjadi proses yang harus disiapkan dengan hati-hati. Pihaknya juga mengatakan, untuk saat ini orang-orang Toyota di lapangan pun terus dilatih dan dipersiapkan. Seperti halnya memasang baut baterai sel baterai mobil hybrid dan mobil listrik tidak bisa sembarangan. Satu hal mendasar saja, misalnya, mereka belum pernah sebelumnya menangani voltase tinggi di dalam kendaraan, selama ini hanya 12 volt, namun tiba-tiba disuruh mengerjakan voltase tinggi di atas 300 volt ke atas, maka dari itu, pihaknya harus sangat teliti serta hati-hati dan terus mempersiapkan tenaga ahlinya dalam mengerjakan mobil hybrid. Toyota sendiri masih yakin bahwa segala persiapan dapat selesai sesuai jadwal, dan mudah-mudahan tetap seperti rencana, pihaknya akan siapkan produknya di akhir tahun ini sehingga bisa dinikmati masyarakat Indonesia dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Rencana peluncuran Kijang Innova Hybrid merupakan salah satu respons Toyota terhadap kebijakan pemerintah dalam mengakselerasi pasar maupun industri mobil listrik dengan berbagai insentif. Pada 2035, pemerintah menargetkan produksi sejuta mobil listrik dari berbagai teknologi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!